Mengawali informasi pertama, Pemirsa Ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam, Lihai memberikan tanggapan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang menyepakati naiknya tarif parkir hingga 100% di Kota Batam. Menurutnya, kenaikan tersebut perlu ditunda mengingat masih ada kebocoran parkir yang menyebabkan retribusi daerah dari sektor parkir belum maksimal. Dalam ranperda pajak dan retribusi daerah, telah disepakati adanya kenaikan tarif parkir hingga 100%. Dari tarif parkir sebelumnya, untuk roda 4 Rp 2.000 menjadi Rp 4.000, kemudian kendaraan roda 2 dari Rp 1.000 menjadi Rp 2.000. Sementara untuk retribusi parkir berlangganan seperti di pusat perbelanjaan, untuk kendaraan roda 4 sebesar Rp 5.000 untuk 2 jam pertama dan Rp 2.000 untuk 1 jam berikutnya. Begitu juga dengan tarif parkir sepeda motor dari Rp 2.000 pada 2 jam pertama dan Rp 1.000 untuk 1 jam berikutnya. Menegapi kenaikan tarif parkir tersebut, politisi Partai Nasdem Likhaim menyebut bahwa kenaikan tersebut perlu ditunda. Ia menilai bahwa peran dinas perhubungan kota Batam belum maksimal karena masih banyak kebocoran pendapatan parkir, terutama parkir pinggir jalan. Saya tidak tahu ya, selalu kebocoran pendapatan saya tidak tahu karena parkir memang bukan di bawah komentar. Tapi menurut saya kenaikan ini saya kira harus buat di Sunda lah. Karena ini kebocoran parkir kita ketahui, tahun ke tahun kebocoran parkir itu kan tadi makin banyak. Dan keseriusan dalam Pemco, arti yaitu diskubnya, dinas perhubungan, dalam menangani kebocoran parkir itu sampai di mana? Kita ketahui sekarang Rp 2.000 saja sudah timbul banyak masalah. Banyak timbul masalah parkir-parkir liar. Terutama kita perlu kita tanyakan diskub, apakah dalam hal perlebaran jalan oleh Pemco sendiri, pemerintah setempat, itu untuk membuat parkir liar yang menambah atau bagaimana? Sedangkan sampai saat ini kita ketahui, di pinggir jalan kan banyak tukang parkir. Apakah itu ada masuk ke PAD-nya? Kita juga, parkir di pinggir jalan itu tidak memiliki tiket, tidak memakai baju, baju parkir, seragam parkir lah. Seharusnya dari diskub harus menentikan itu. Kenaikan tarif parkir ini justru dikawartirkan dapat menimbulkan masalah baru, seperti munculnya parkir liar yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan pengguna jalan. Kepocoran parkir ini sangat besar. Kenapa? Ketidak seriusan diskub dan hal ini juga pemerintah kota dalam menengahkan kebocoran parkir ini. Otomatiskan mereka menciptakan tempat yang lebih banyak, orang penerbangan jalan yang lebih banyak, parkir yang liar yang lebih banyak. Dengan naiknya ini, akan sama berat, satu, dari pihak sisi keamanan yang memayar parkir, pasti akan timbul masalah nanti. Kenapa? Karena kita bayar parkir Rp2.000 saja sudah Rp1.000. Karena mereka tidak bisa menunjukkan identitas parkir, ataupun seragam parkir, ataupun dia punya parkirnya sah atau tidak sah. Sebelumnya pemerintah kota dan DPRD kota Batam menggelar rapat paripurna rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Yang di dalamnya terdapat usulan kenaikan tarif parkir yang mereka sebut sebagai penyesuaian tarif pajak parkir di kota Batam. Demikian Putri Julian Tiamini melaporkan dari Batam.